Hai air terus guys inilah makanan maluku utara guys maluku utara dapat-dapat kita terlalu cahit ini makanan khas Sulawesi Maluku namanya popeda popeda namanya popeda papa penuh damai popeda papa penuh damai Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya lelan herlana di channel darhayu official Oke guys ini lagi membuat popeda makanan khas maluku nih guys kita mau makan ini seperti lem ya kan guys mau makan popeda ini cara membuat peda yang bagus ini popeda nyetil ini kok yuk ini tapi ya posa mas hasil hahaha popeda picuju macam begitu apa eh aku ambilin kan ini terlalu cair enggak kok belum putih belum penuh itu lewat kalau tadi itu jangan disiram-siram terus kalau langsung akses aduk disini juga alangnya tambah-tambah air terus inget-inget yang sama ada air di situ tapi bening tuh kok ini udah berwarna hitam? loh ini pak sagu oh sagu sagu ini ya kita gak bisa bakal kalau yang kaji itu yang sagu kaji itu saya harus kita masak sakit perut harus kita masak ini sakut tumang loh nanti kalau makannya aja pil ini kita yang bikin kata sudah sih ambil kuah sudah lah makan jadi isi di oven dan akhirnya nih guys jadi juga ayo kita mulai menyantapnya pasti nikmat pengen makan bupeca kok raiso gawe cair kok gak bisa terlalu cair orang maluku saja sih ini tak tahu bicin bernah bicin cuma tuh kalau jadi terlalu jadi yang kehargiran itu gak bisi ya aduh ayo sindik ayo mingga 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 emang pasti puter-puter gitu ngambilnya yang keras ngambilnya gak denger belakang kata nanti edit disuara jangan tak kita disuara mingga hai kita makan poveda halo hancur apa ikan rumahnya berantak aduh kesalahan dalam sambungan kesalahan tak ada enak sih enak sih enggak gengan Enggak tangannya Ini kalau Udah Cair pake tangan Orang cubit pake tangan bisa Oh berarti dia terlalu Ini terlalu cair Guys inilah makanan Maluku Utara guys Maluku Utara Dapat-dapat kita sendro Ini makanan khas Maluku Namanya Popeda Namanya Popeda Popeda Enak kan Bordir Diteleng Digigit kayak biasa aja Jangan digigit Teleng saja Enak kan Ini soal Kalau bener-bener mau bikin popeda Ada pisang salsan Terus pisang santan Oh sama pisang santan Enggak deh Oke ini dia Saya mau mencobanya Mencobanya juga Ini itu Dari sagu ya Eh monstros ya Sama kuah ikan Yang biasa aku bikin Kuah ikan Kini Makan Enak loh Jadi Rasanya itu pas Kalau mengisahkan langsung mulut Langsung Masuk ke dalam Jadi gak perlu dikunyah Kayak minum air Aduh Tapi enak loh Banget sumpah Eh monstros Dan ini Saya makan Popeda ini Pertama kali Tapi memang Kalau yang awal-awalnya Lihatnya kayak Agak merinding Soalnya kan Kelentol banget Begini itu Coba Siapa yang gak bakal Merinding Tapi jangan lupa di coba Wih Pokoknya pasti bakal Ketagihan kalian Enak Ya kan disana Ada katanya sih Ada yang warung Di belakang rumah Katanya ada yang jualan Ini apa Popeda Dan satu porosnya itu Rp50.000 Tapi bukan hanya ini aja Biasanya katanya Ada Popeda ini Ada Buah ikannya juga Kok ikannya ikan laut Terus ada Pisang santan Sama Ikan Pingkong Pingkong rebus santan Nanti kalau bisa ada waktu Kita coba Kita tenggelar Oke Kenapa guys Ini gak ada rasanya Gak ada rasa apa-apa sih Cuma kena Kebawah rasa dari Ikan kuah Jadi rasanya itu Enak ya lah Kayak kita makan Ikan Kayak kita makan kuah Tapi ada Kenyal-kenyalnya gitu loh Oh iya Bagian Kalian Kalian mau Tau Reset Ikan kuah Ini Ada Dibadi Pada Saya Bidik Sebelumnya Ada Tinggal Cari aja Oke Sudah habis Kalian teman-teman Yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Like dan komen ya Oke Sampai jumpa Di video berikutnya Asgin Asgin Eh enak Altyazı